Firasat-firasatnya sebenarnya sebulan yang lalu ya Jadi kalo misalnya lagi maghrib tuh Aku suka dengerin orang lagi asan Kadang-kadang sedih denger soalat maghribnya Hari ini ada di masjid Sunda Kelapa Aku baru selesai menjadi seorang muslim Dan hari ini Pokoknya hari ini hari spesial buat saya Karena saya sudah resmi menjadi seorang islam Yang mendasari saya adalah dari hati saya sendiri Setahun yang lalu saya belajar Islam Tahun lalu juga saya sempat ikut puasa Dan tahun ini bener-bener terpanggil Hatinya tergugah ke hatinya untuk masuk muslim Karena bulan depan sudah masuk bulan puasa Dan saya bener-bener ingin ikut beribadah puasa Makanya hari ini saya memutuskan untuk menjadi seorang muslim Biar bulan depan bisa bener-bener ikut ibadah puasa Dan mungkin akan segera umur Pirasat-pirasatnya sebenarnya sebulan yang lalu ya Jadi kalo misalnya lagi maghrib tuh Lagi maghrib tuh aku suka dengerin orang lagi asan Kadang-kadang sedih denger soalat maghribnya Ada rasa kepengen ikut di sebuah rumah saya Kan ada masjid emu sholah Kaya rasanya tuh pengen ikut sholat Kalo lagi maghrib gitu Rasanya tuh pengen banget ikut Cuman aku gak tau gimana caranya Dan pada saat itu emang lagi bergumul Gak tau seminggu yang lalu tuh Pengen banget masuk ke Islam Pengen banget menjadi seorang muslim Biar bisa menjalankan ibadah sholat Karena aku melihat orang-orang sholat itu Kayak adung banget terus kusyuk Jadi kepengen dalam suasana itu Jadi susah sih dijelaskan dengan kata-kata Soalnya ini saya baru banget Dan susah dijelaskan dengan kata-kata Tapi ini dari hati saya Bener-bener terpanggil menjadi seorang muslim Dan Alhamdulillah banget Hari ini saya harus menjadi seorang muslim Dan saya bangga sekarang menjadi seorang muslim Kalo bahasa Qur'annya sih belum Cuman buku-buku tentang Islam Apa itu Islam Islam tuh gimana Terus juga setahun ini Bergaulnya sama orang-orang Islam Jadi aku tau Islam tuh ternyata Islam tuh indah Kalo belajar luas sih belum banget Tapi baru belajar dasar-dasarnya Saya udah tergugah untuk ikut Islam Gimana nanti kalo saya mempelajari lebih dalam Mungkin akan Ya mungkin akan lebih luar biasa lagi Gak sama sekali Selama ini teman-teman saya semua muslim Gak ada satupun yang menyuruh saya Bahwa masuk Islam Tiba-tiba saya sendiri yang meminta Pada Omoji juga ke manager saya Tata Lim Juga teman-teman Terus ada ibu-ibu angkat saya Yang ada di Jakarta Saya minta Kayaknya saya pengen jadi seorang muslim Sebelum bulan puasa Dan mereka tuh antusias banget Mengurus saya kesini Pokoknya semua perlengkapannya diurusin Dan nanti malam juga Ada pengajian juga Di rumah ibu angkat saya lah Istilahnya kalo di Jakarta tuh udah kayak Orang tua bagi saya Karena orang tua saya kan jauh Jadi banyak lah orang tua saya di Jakarta ini Yang sangat support saya Dan mereka pun selalu menasehatin Jangan karena kita kamu masuk Islam Tapi dari hati kamu Gak sih Sebenernya kemarin itu yang saya kuatirkan aja Sebenernya Restu dari orang tua saya Khususnya dari ibu-ibu saya Yang meladikan saya itu Kemarin Pas memasuki Islam Saya juga agak kuatir gimana ibu saya ya Akhirnya saya memberindikan diri itu Menelepon mama saya Minta Restu Dan mama saya salam bijaksana banget Dia mengatakan bahwa agama tuh semua baik Tergantung kamunya Apakah kamu akan menjalankannya dengan baik Kedepannya Dan saya yakin Aku jawab Saya yakin mah Saya akan menjalankannya dengan baik Tapi satu pesan mama Katanya Jangan lupa sama keluarga Karena kita sekarang mungkin berbeda agama Tapi tetap seperti dulu Itu aja sih pesan mama saya Tapi mama saya memang benar Restu 100% Yang pasti kedepannya Saya Harus mengendalami Islam gimana Harus belajar lebih dalam lagi Dan Insya Allah sih Bakalan pengen umroh Biar lebih Biar lebih dalam lah Islamnya Biar saya lebih mengerti Karena saya kan Istilahnya ini saya anak kecil yang gak tau apa-apa Dan saya tuh pengen umroh Biar bisa tau lebih dalam Pengen Islam Dan pastinya akan lebih banyak belajar Belajar ngaji Belajar bahasa Quran Yaitu sih pasti Terima kasih 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 Terima kasih